Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada penciptaan langit dan bumi Demikian menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firmannya Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190 Kau muslimin, pemirsa dimanapun berada Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW Bentangan hidup hamparan bumi ini sebenarnya adalah ayat-ayat Allah untuk kita renungkan Agar kita merasakan kebesaran dan kekuasaan Allah Dalam ayat lain Allah suruh merenung Agar kita selalu berfikir tentang kebesaran-kebesaran Allah Ayat-ayat Allah memperintahkan untuk kita Kita memperhatikan bagaimana Allah telah membentangkan kehidupan ini Bagaimana Allah telah membentangkan lautan Bagaimana Allah telah meninggikan bukit Bagaimana Allah telah menjadikan binatang-binatang Agar kita merasakan Allah ini maha besar Agar kita betul-betul merasakan bahawa Allah ini maha kuasa atas segala sesuatunya Permisah dalam surat Ali Imran ini Allah SWT memberikan pesan kepada setiap orang-orang berfikir untuk kebesaran Allah SWT Yang disebut dengan ulil albab Orang-orang yang mau berfikir Orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya Kau muslimin rahmatumullah Suatu ketika dikisahkan ada seorang kaum Nasrani Yang ingin menyampaikan kisah-kisahnya Dalam kisah tersebut Kita menyebut dalam kajian ulumul Al-Quran disebut Asbabun Muzul Dikisahkan ada seorang kafir Qures Ingin bertanya tentang kehebatan Nabi Isa Dia datang kepada kaum-kaum Nasrani Dia tanya Wahai kaum Nasrani Apa kehebatan Nabi Isa AS? Dijawab oleh kaum Nasrani Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang buta Bahkan butanya bertahun-tahun Bahkan Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati Setelah dijawab Ternyata Orang Qures ini Menerima jawaban itu biasa-biasa saja Oh begitu kehebatan Nabi Isa Tidak puas Lalu dia berjalan dan menemukan kelompok-kelompok Yahudi Dan dia tanya kehebatan Nabi Musa Apa kehebatan Nabi Musa? Maka dijawablah oleh orang-orang Yahudi Nabi Musa itu bisa membelah laut Di saat orang kehausan dengan tongkatnya Bisa menerbitkan mata air Dengan jawaban orang Yahudi itu Kafir Qures ini Belum puas Akhirnya dia pergi menemui Baginda Nabi Muhammad SAW Ketika dia Bertemu dengan Nabi Muhammad Dia sampaikanlah Maksudnya Bahwa ia Ingin bertanya tentang Kehebatan Nabi Muhammad Apa kelebihan Dan keutamaan yang dibanding Para Nabi yang sudah dia tanyakan Sebelumnya Maka ketika dia bertemu dengan Nabi Muhammad Dia tanya Apa kelebihan Nabi Muhammad Nabi waktu itu belum sempat Untuk Menjawab Bahkan bertubi-tubi Apa kelebihan Nabi Muhammad Jika engkau hebat ya Muhammad Jadikan bukit-bukit yang ada di Mekah ini Menjadi emas Maka di saat itu Belum Sampai Nabi menjawab Maka turunlah Ayat ini Yang kita bacakan Di awal Pembicaraan kita ini Aku ini punya Allah Itu yang disampaikan oleh Nabi Sesungguhnya pada penciptaan Langit dan bumi Saat mendengar jawaban Nabi Muhammad Itu Mendengar ayat itu Kafir Quraish itu menggigil Tersentuh batinnya Karena dia Betul-betul merasakan Ayat yang dibacakan itu Bagaikan mengalir Dalam aliran tubuhnya Dia merasakan Bahwa Allah yang menciptakan Segala yang ada Di permukaan bumi ini Pemirsa Renungan yang terpenting adalah Semakin tinggi kita Semakin berjalan kita Di muka bumi ini Semakin bertambah ilmu kita Tentu Semakin kita merasakan Bahwa kita ini adalah Orang yang bertuhan Dan merasakan Kebesaran Allah Itulah sesungguhnya Orang-orang yang Berfikir Orang-orang yang Semakin Berfikir dia Semakin menemukan Kebesaran Allah Orang-orang Yang semakin Belangkah dia ke bumi Dia merasakan Kebesaran Kebesaran Allah Di muka bumi ini Semakin Dia berbuat Dia menemukan Kekuasaan Kekuasaan Allah Di balik Perbuatannya itu Kamu Muslimin Rahimatullah Fenomena Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sering Kadangkala Kita Lupa Tentang Kebesaran Kebesaran Allah Ada Ada orang yang Sibuk Mencari ilmu Pengetahuan Tapi lupa Bahwa ilmu Pengetahuan itu Adalah Untuk mencari Dan untuk Merasakan Kebesaran Allah Ada orang Yang berjalan Hanya sekadar Bertamasa Untuk menghibur Pikiran Menghibur Matanya saja Tanpa merenung Bahwa segala yang Dia lihat Dalam perjalanan itu Adalah Ciptaan Allah Yang membuat Dia semakin sadar Bahwa Allah ini Maha kuasa Maha segala-segalanya Kamu Muslimin Rahimatullah Renungan ini Menjadi penting Karena Ini adalah Dalam konsep Keyakinan kita Memaha Esakan Allah Menjadi penting Kau Muslimin Pemirsa Dimanapun berada Ini menjadi Renungan kita Dalam setiap Kehidupan kita Dalam setiap Gerak langkah Kehidupan kita Bagaimana Kita betul-betul Merasakan Dan Betul-betul Meyakini Bahwa Allah ini Maha besar Banyak orang yang Hari ini Bisa bertakbir Misalnya Sedikit-dikit Takbir Allahu Akbar Allah maha besar Tapi masalahnya Tidak semua kita Bisa merasakan Kebesaran Allah itu Kita Sangat mudah Kadang membaca Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Tapi masalahnya Tidak semua kita Bisa merasakan Kasih dan sayang Allah itu Maka salah satunya Itu adalah Kita bisa Merasakan Kebesaran Allah Merasakan Kasih sayang Allah itu Dengan merenung Ayat-ayat Yang terbentang ini Sehingga Bentangan itu Hamparan itu Menjadikan Ayat-ayat Allah Untuk Kita Renungkan Demikian Renungan kita Pada hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati